Baik, kita ke informasi lain nih, hari ini musisi Ahmad Dhani kembali menjalani sidang kasus ujaran kebencian di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya, update-nya Ahmad Dhani difonis satu setengah tahun penjara. Dan untuk mengataui detailnya, sudah ada Tiffany Alhamid di sana. Tiffany. Ya, ada Nadia dan Rama, baru saja beberapa saat yang lalu sidang fonis ujaran kebencian dengan terdakwa Ahmad Dhani selesai. Dan Ahmad Dhani diputuskan bersalah dengan hukuman pidana satu tahun enam bulan penjara. Dan hukuman ini atau putusan ini lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ahmad Dhani dengan tuntutan dua tahun penjara. Karena memang menurut dari jaksa penuntut umum pada saat tuntutannya beberapa saat yang lalu, ini mengatakan Ahmad Dhani terbukti melakukan ujaran kebencian dan meresahkan masyarakat. Dan tadi pada usai putusan selesai dibacakan, Ahmad Dhani langsung keluar dan mengatakan bahwa akan melakukan banding. Jadi nanti pihaknya akan segera melakukan banding karena dianggap putusan hakim ini subjektif atau tidak sesuai dan juga tidak menganut unsur keadilan. Menurut Ahmad Dhani sendiri dirinya adalah korban karena ini adalah putusan hakim yang tidak objektif ataupun subjektif. Dan menurutnya dia adalah korban karena ini efek balas dendam pada saat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama. Sehingga ini adalah tuntutan ataupun putusan yang dilakukan adalah putusan balas dendam. Selain itu sebenarnya sidang ini hanya berlangsung singkat yaitu sekitar kurang lebih satu jam. Dan seharusnya sidang dimulai pada pukul 2 siang tadi namun sempat emolor sampai dengan satu jam. Sehingga sidang baru dimulai sekitar pukul 3 sore dan akhirnya diputuskan pada beberapa saat yang lalu. Untuk pengamanan dari sidang ini sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak personil kepolisiannya. Hanya sekitar 96 personil gabungan baik itu dari pihak Polres Jakarta Selatan dan juga dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Rahman, Nadia dan juga Adam.